Assalamualaikum teman-teman semua, dimanapun kalian berada Perkenalkan, nama aku Sakit Zayan, umurku 9 tahun, aku tinggal di Jakarta Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat untuk ilmu dan selalu dalam lindungan Allah SWT Hmm, kita ngomong tentang apa ya hari ini? Oh, bagaimana kalau kita berbicara tentang hobi? Teman-teman pasti punya hobi kan? Ya enggak sih, masa enggak punya hobi? Senang ya kalau kita punya hobi yang bermanfaat buat diri kita dan juga bermanfaat buat orang lain Sebagaimana disebut dalam hadis? Khairun nas anfauhum linas Yang artinya, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia Hadis Sriwet Ahmad Nah, di sini Sakit ingin berbagi tentang sesuatu yang bermanfaat Tentang hobi, yang memang itu adalah kegemaran Sakif Yang menurut Sakif, hobi ini asik banget, seru banget, mudah Dan kita bisa melakukannya di manapun kita berada Termasuk di tempat kita sekarang Nah, kalian penasaran kan? Oke, ini ya keuntungan-keuntungannya Kalian bisa menjelajahi bumi Allah yang luas ini Kalian juga bisa menjelajahinya tanpa harus beli tiket pesawat loh Nah, kalian juga bisa mengenal lebih dekat tentang para ilmuwan muslim Di antaranya adalah Abbas bin Fiennas Sang penemu pesawat terbang Ada juga tentang penemu optik atau kacamata Yang bernama Ibnu Hitam Nah, kalian juga bisa mengenal lebih dekat tentang para superhero Islam Mereka adalah superhero yang sebenarnya Bukan superhero bohongan Mereka adalah the real superhero of Islam Nah, satu hal lagi Kalian bisa melakukannya di tempat kalian berada Oh, tunggu dulu Itu bukan nonton TV atau lihat HP Itu sih gak bagus Nah, sekarang jadi makin penasaran dan Oke deh, yang saya kasih tau Itu adalah hobi membaca buku Nah, kalian mungkin ada yang bertanya-tanya Apa ya hubungannya? Oh, kenapa baca buku? Baca buku memang apa hubungannya dengan ilmuwan muslim? Apa hubungannya dengan menjelajahi dunia? Apa hubungannya juga tentang superhero Islam? Oke, saya bisa jawab Ada hubungannya itu Apa yuk? Itu karena buku adalah jendela dunia Juga bisa dikatakan dengan jendela ilmu Kenapa dikatakan jendela ilmu? Karena dari buku kita bisa mengetahui banyak hal Sebagaimana kalian? Coba bayangkan Sekarang sedang membuka jendela Apa yang bisa kalian lihat? Banyak hal kan di luar sana? Nah, seperti itulah buku Kalian bisa mengetahui banyak hal yang bermanfaat Nah, itulah Mengapa Sakif suka sekali membaca buku Karena Umi dan Abi juga selalu berpesan kepada Sakif Kalau mau membaca buku Harus buku yang bagus dan bermanfaat ya Agar kita bisa mengetahui ilmunya di dunia Dan sebagai bekal untuk diakhirat nanti Apa ya contoh buku yang bermanfaat itu? Satu, buku tentang Nabi Muhammad SAW Yang kedua Buku tentang Nabi Rasul Juga bisa buku tentang sains Juga bisa buku tentang para ilmuwan muslim Sebagaimana yang tadi Sakif sebut Buku yang bagus itu banyak manfaatnya Di antaranya Menambah ilmu dan wawasan kita Kemudian Menambah iman kita dan ketakuan kita kepada Allah Kemudian Mengembangkan imajinasi dan kreativitas kita Nah, ayo teman-teman Segera ambil buku kalian Mari kita terus menentu ilmu Sebagaimana dalam hadis Yang artinya Barang siapa Yang menempuh suatu jalan Untuk mencari ilmu Akan Allah mudahkan baginya Jalan menuju surga Hadis riwayat muslim Nah, kalian pasti mau kan Dimudahkan jalan menuju surga Siapa lagi yang gak mau Dimudahkan jalan menuju surga Kalian Mari kita menuntut ilmu Dengan membaca buku Oke, sekian-sekian Wassalamualaikum Maasalamah